Guys, bagaimana jadinya jika seseorang mempunyai masa lalu yang buruk? Pastinya ia akan terus terbayang-bayang dengan kejadian yang menimpanya, sehingga ia mempunyai dendam yang harus dibalaskan. Cerita inilah yang akan kita bahas di alur cerita film kali ini, berasal dari film Korea yang berjudul Remember. Tanpa basa-basi, mari kita ulas alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang yang mengendari mobil Ferrari yang kebut-kebutan, sehingga... Namanya adalah Freddy, seorang kakek tua yang mempunyai dendam di masa lalu. Ini adalah Jason, anak muda yang bekerja di restoran bersama Freddy. Selain sebagai pelayan, Freddy juga menjadi santa saat acara ulang tahun. Namun, Freddy akan pensiun dari pekerjaannya satu bulan lagi, karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Di tempat lain, seorang pria tidak mau membayar makanan yang sudah dia makan, dan saat itu, Jason yang menghadapinya. Agar masalah tidak panjang, Jason rela gajinya dipotong untuk membayar makanan yang dimakan pria itu. Freddy melihatnya dan memberi saran ke Jason agar membalas perbuatan pria itu. Namun, Jason tidak ada nyali untuk membalasnya, sehingga Freddy yang membalas perbuatan pria itu dengan caranya sendiri. Di saat di toilet, Freddy sengaja menaruh dompetnya di closet. Pria itu langsung mengambilnya dan pura-pura tidak mengetahui dompet itu saat Freddy bertanya kepadanya. Namun, dengan tegas, Freddy mengambil dompetnya dan mengatakan uangnya kurang di dalam dompet. Maka, mau tidak mau pria itu memberi uang yang kurang, dan uang tersebut diberikan kepada Jason karena gajinya sudah dipotong gara-gara pria itu. Di saat berdua bersama Jason, tiba-tiba anak Freddy menelpon. Ternyata, istri Freddy sudah meninggal dunia. Disitulah Freddy merasa kehilangan. Namun, di saat itu pula, semua rencana yang sudah disusun Freddy akan dilaksanakan. Sebelum Freddy melakukan rencana yang sudah dibuatnya, ia sempat merekam dirinya sendiri untuk sebagai dokumentasi. Dan disini kita baru tahu bahwa nama aslinya adalah Han Vilcun. Tenang, tapi jangan diulang. Satu lagi, dendam akan menyisakan dendam yang berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.